Dukungan Infrastruktur Sel Nias 2019 Republik Indonesia Negeri Bahari Negara laut yang ditaburi ribuan pulau-pulau Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.540 pulau menyebar dari ujung barat hingga ujung timurnya Republik Indonesia memiliki keragaman budaya di mana setiap pulau memiliki kekayaan tradisi dan keunikan tersendiri yang harus terus dilestarikan dan juga dipromosikan ke mata dunia Salah satu yang sudah menjadi daya tarik Indonesia di mancanegara adalah pulau Nias yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera dan secara administratif masuk dalam wilayah provinsi Sumatera Utara serta memiliki perpaduan keindahan alam, bahari dan budaya Kebudayaan unik yang hanya dimiliki suku Nias juga sudah menjadi objek wisata yang mendunia sebuah olahraga tradisional yang disebut Hombu Batu Pria baru dianggap dewasa jika sudah berhasil melompati susunan bangunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm berhasil melompat lengkap dengan memakai baju perang serta menggenggam tombak Selain dari kebudayaan dan tradisi unik suku Nias Pulau Nias sendiri juga sudah dikenal sebagai salah satu titik penyelaman dan olahraga air selancar di Indonesia maka tak salah jika tahun ini Nias dijadikan tuan rumah puncak acara tahunan Sail Nias 2019 Sail Indonesia sendiri merupakan turnamen Rally Yacht Internasional yang melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia Tahun ini Sail Nias 2019 mengusung tema Menuju Gerbang Wisata Bahari Dunia diselenggarakan pada Juli 2019 hingga September 2019 dengan puncak acara diselenggarakan pada 14 September 2019 diteluk dalam Nias Selatan Dalam acara puncak ini dilaksanakan Wonderful Nias Expo 2019 Kejuaraan surfing internasional Pagelaran budaya hingga bakti sosial Sail Nias 2019 diharapkan mampu mendatangkan banyak wisatawan dan menjadikan Nias sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direkturat Jenderal Cipta Karya berkomitmen untuk mendukung Sail Nias 2019 dalam mewujudkan Gerbang Wisata Bahari Dunia dengan memberikan dukungan infrastruktur diteluk dalam Nias Dukungan infrastruktur tersebut berupa penataan kawasan dan penataan lahan lanau untuk mendukung Sail Nias 2019 dengan memperbaiki pelataran merenovasi bangunan ruang tunggu pelabuhan pembangunan toalet dan tempat berkumpul bagi masyarakat sehingga nantinya dapat meningkatkan fungsi pelabuhan dan dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan festival-festival daerah Selain itu, Direkturat Jenderal Cipta Karya juga melaksanakan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk menyediakan air bersih di kawasan ini yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih Dengan dukungan infrastruktur Sail Nias 2019 ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direkturat Jenderal Cipta Karya bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat berupaya turut membangun wisata bahari Indonesia Melalui kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direkturat Jenderal Cipta Karya bersama-sama berkomitmen mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sail Nias 2019 agar bisa berjalan baik dengan semestinya serta menjadi ajang wisata sekaligus olahraga berkelas dunia dan mengukuhkan citra bahari Indonesia Harum di mata dunia Terima kasih mecala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!